Intro Saat dia berteriak seperti ini, ruang rapat tiba-tiba menjadi sunyi Bagaimanapun juga Wibawa Daniel masih ada Semua orang masih sedikit takut padanya Semua orang menatapnya dengan mengerutkan kening Menunggunya untuk berbicara Tunggu internetnya, sudah tersambung Kami akan menyelesaikan prosedur pengalian saham Bili berkata dengan arugan Sekarang kita lanjutkan rapatnya Membahas masalah penyesuaian Dewan Direksi Penyesuaian apa? Sekarang masih belum menyelesaikan prosedur pengalian saham Siapa sebenarnya yang pemegang saham terbesar? Ada punya hak untuk berbicara Direktur Tony langsung membalasnya Direktur Tony Aku sudah mencari orang untuk menggantikan posisimu Meskipun kamu memiliki saham sebesar 5% Tapi di depan berjil Samuel Kamu juga tidak berhak untuk berbicara Lebih baik kamu tetap diam Bili menekannya dengan paksa Kamu Direktur Tony marah sampai wajahnya membiru Orang yang lainnya tidak berani berbicara Meskipun tidak tahan melihat Daniel menindas Direktur Tony seperti itu Tetapi mereka tidak memiliki saham Juga tidak berhak berbicara Yang Direktur Tony katakan tadi Itu juga masuk akal Pada saat ini Pada saat ini Samuel tiba-tiba buka mulut Berhubung Sekarang sahamnya sudah dialihkan padaku Kalau begitu Aku adalah pemegang saham terbesar di grup Wellens Jadi segala hak untuk mengambil keputusan ada di tanganku Setelah mengatakan itu Dia mengambil sebuah dokumen menatap semua orang dengan tersenyum Sekarang Aku akan mengumumkan pengaturan personel baru Pengalian saham belum dilakukan secara resmi Kami tidak mengakuinya Setelah melirik ponselnya Cody tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara kencang Kami hanya akan mengakuinya Jika prosedur sudah dilakukan secara sah Tapi prosedur itu belum selesai diurus Masih kurang satu langkah Jadi kalian tidak berhak untuk berbicara Siapa kamu? Billy berkata dengan keras Duduk Billy Kamu jangan mengira Bahwa menyamar sebagai perse danil Kami pun takut padamu Cody mengungkapkan identitasnya secara terbuka Presidil yang sebenarnya akan segera kembali Kamu tunggu masuk penjara saja Mendengar kata-kata ini Semua orang yang hadir di sana menjadi ribut Semua orang membahasnya dengan emosi Apa? Yang ini sungguh penyamar Apa yang aku bilang Bagaimana mungkin Presidil yang sebenarnya akan mengalihkan sahamnya pada orang lain Ternyata dia penyamar Sungguh tidak masuk akal Lapor polisi Iya Lapor polisi Para direktur sangat emosi Sekarang sama sekali tidak mendengarkan Billy Mereka membahasnya sendiri Billy berteriak beberapa kali Tetapi tidak bisa menghentikan mereka Hanya bisa cemas di samping Somel berteriak marah mengerutkan kening Orang tidak berguna Billy marah sampai wajahnya membiru Tidak mengatakan sepatah kata pun Apa internetnya sudah pulih? Somel bertanya Masih sedang ditangani Cepat sedikit Somel sudah cemas Baik Para pengikuti buru-buru pergi mendesak Direktur Tony melihat jam tangannya Sudah pukul 3.13 Orang yang seharusnya datang Masih belum datang Juga tidak tahu sebenarnya kondisinya seperti apa sekarang Pada saat ini Winnie bergegas berjalan masuk Mendekat ke samping telinga Direktur Tony Dan berkata Internet sudah pulih Apa? Direktur Tony terkejut ketika ingin berbicara Somel mengumumkan dengan suara kencang Semuanya Sekarang internetnya sudah pulih Kita urus prosedur pengalian saham secara resmi Setelah mengatakan itu Dia memberi isyarat untuk meminta tim pengacaranya masuk Para Direktur melihat internetnya sudah pulih Bersiap-siap melakukan prosedur pengalian saham secara resmi Mereka sedikit cemas Jika sungguh melakukan pengalian saham Itu berarti nasi telah menjadi bubur Sangat cepat Friska dan tim pengacara keluarga Amerson masuk Membawa berbagai macam dokumen Somel mengangkat alisnya dengan gembira Meskipun Billy tidak rela Tetapi hanya bisa secara resmi menandatangani dokumen dengannya Hati semua orang cemas menyaksikan Mereka saling menandatangani perjanjian Somel menandatangani namanya di komputer tablet melalui sistem hukum Kemudian memberikan komputer tablet tersebut kepada Billy Billy mengambil pena tablet menulis nama Daniel Namun anehnya sistem tidak bisa mengidentifikasikan tanda tangannya Dan menampilkan pesan salah tanda tangan Billy mengerutkan keningnya dengan bingung menghapusnya dan tanda tangan ulang sekali lagi Tetapi tidak bisa dia masih ingin mencobanya Pada saat ini terdengar suara arugan dari luar Tidak perlu mencobanya lagi Aku sudah mengubah tanda tanganku Mendengar suara ini semua orang terkejut menulis ke belakang dengan kompak Seorang sekitaris yang bodinya kecil dan memakai masker mendorong kursi roda berjalan masuk Orang itu duduk di kursi roda meskipun tampangnya sedikit berubah karena terlalu kurus Tetapi aura pemimpin bawaan gaya yang khas dan sepasang mata yang sombong Itu jelas-jelas adalah Daniel Presid Daniel Ini Presid Daniel Semua orang menatap Daniel Kemudian menatap Billy lagi Semuanya tercengang Billy menatap Daniel dengan tercengang Seolah-olah sedang bermimpi Tidak berani mempercayai matanya sendiri Bukankah dia sudah mati Bagaimana bisa? Billy panik dalam sekejap Ekspresinya berubah drastis Tatapannya kacau sepasang kakinya gemetar Samuel menekan lengannya mengingatkannya untuk tenang dengan tatapannya Namun pada saat ini ruang rapat sudah sangat ribut Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada dua Presid Daniel? Ini mana yang asli? Tentu saja yang ini yang asli Samuel menunjuk Billy dan berkata dengan tenang Tampang orang itu Tidak seperti Presid Daniel Tidak tahu penyamar dari mana Mencoba untuk mengacaukan rapat Dewan Direksi Iya, iya Sekretaris Jenny menyetujuinya Billy menegakkan pinggangnya Berusaha membuat dirinya tenang Memang tampang dari sekarang lebih mirip Daniel Sedangkan Daniel yang sebenarnya Tampangnya kurus dan sedikit berubah karena pengobatan beberapa waktu ini Namun auranya itu Billy tidak sebanding dengannya Benar juga Dewi yang menyamar sebagai sekretaris menatap Billy Kemudian menatap Daniel lagi Berkata dengan bercanda Dia Lebih mirip darimu Begitu dia mengatakan kata-kata ini Semua orang menatapnya Mereka berpikir sekretaris yang memakai masker Dan tidak menunjukkan wajah ini Siapa dia sebenarnya Kelihatannya sangat lemah Tetapi sepasang matanya memiliki kesombongan yang tiada tara Apa yang terjadi? Tidak tahu Rasanya sangat aneh Internetnya sudah pulih Kita lapor polisi saja Iya, iya Lapor polisi saja Para direktur panik semua Tidak bisa menahan diri untuk membahasnya Ada apa dengan kalian? Yang ini Barulah bersih Daniel yang sebenarnya Direktur Tony ingin berbicara Tetapi terhalang oleh suara diskusi semua orang Berisik sekali Diam Billy berteriak Tetapi tidak ada orang yang menghiraukannya Diam Daniel tiba-tiba berteriak dengan dingin Semua orang yang hadir di sana terdiam Meskipun suara mereka sama Tetapi aura Daniel berbeda sama sekali Kata-kata tindakan dan tatapannya semua memiliki aura dominan yang unik Perasaan yang familiar kembali lagi Itu presi Daniel Itu sungguh presi Daniel Salah satu direktur tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat Meskipun tampangnya sedikit berubah Tetapi auranya ini tidak ada yang bisa menggantikannya Benar Sudah merasakannya Yang lainnya juga menatap Daniel dengan penuh semangat Presi Daniel Direktur Tony langsung berdiri berjalan ke sana dan berdiri di samping Daniel Akhirnya Kamu kembali juga Cody juga ikut berdiri di samping Direktur Tony Dia juga berbisik sendiri dengan tenang Tuhan membekati Kali ini Jangan membiarkanku salah memihak Aku sakit Akhir-akhir ini Baru sadarkan diri Daniel melirik Direktur Tony Menoleh dan berkata pada Winnie Ambil tabletnya ke sini Baik Winnie tercengang Saat ini baru bereaksi kembali Buru-buru pergi mengambil tablet itu Atas dasar apa Kamu memberi perintah di sini Pilih berpura-pura tenang dan berteriak Keluar Dia belum selesai berbicara Sudah dikejutkan oleh tatapan Daniel Daniel menatapnya dengan dingin Bertanya dengan arugan Apa produk teknologi pertama Yang dikembangkan oleh Skywheel Berapa total chip teknologi yang dikembangkan Apa kode ke-77 Berapa total anak perusahaan Grup Waylands Dan proyek apa saja yang diinvestasikan Apa konsep pertama Tuan besar untuk mendirikan Grup Waylands Apakah kamu bisa menjawabnya Daniel berturut-turut Menanyakan beberapa pertanyaan Billy menjadi panik dan kacau Awalnya Samuel sangat tenang Karena dia sudah meminta Billy Menghafal data-data ini sejak awal Tetapi Billy dalam waktu yang lama Tidak bisa menjawabnya Samuel sedikit cemas Tidak entinya mengedipkan mata pada Billy Omong kosong Pertanyaan ini juga bisa menyulitkanku Billy berusaha mencari jawaban di otaknya Produk teknologi pertama Yang dikembangkan oleh Skywheel Adalah sistem pemosisian anak Grup Skywheel telah mengembangkan Chip teknologi sebanyak 77 buah Kode ke-77 adalah Adalah Milly tidak bisa mengingat kode itu Grup Skywheel pernah mengembangkan chip teknologi Sebanyak 67 buah Kodenya adalah Direktur Tony berkata dengan dingin Sama sekali Tidak ada yang ke-77 Aku Billy tercengang dalam sekejap mengubah kata-katanya dengan panik Aku telah salah ingat Direktur Tony Usiamu sudah tua Ingatanmu tidak terlalu baik Daniel tersenyum Grup Skywheel memang telah mengembangkan 77 chip 10 yang terakhir itu dikembangkan oleh Carlos Belum masuk ke dalam sistem Tapi itu juga dihitung Benar Direktur Tony tiba-tiba menyadarinya menepuk dahinya dan berkata Lihatlah ingatanku ini Benar-benar melupakan 10 chip yang dikembangkan oleh Carlos Tadi kamu bilang bahwa kamu salah ingat Daniel menatap Billy dengan menggerakkan alisnya Billy tidak berani menatap matanya sama sekali Dia sangat panik Lanjutkan menjawab Daniel bertanya Beberapa pertanyaan terakhir Itu termasuk pengetahuan Sebagai presid grup Waylands Satu-satunya orang yang berkuasa di keluarga Waylands Tidak mungkin tidak mengetahuinya Tentu saja aku tahu Billy buru-buru mau membuktikannya Grup Waylands memiliki total 30 anak perusahaan Berinvestasi di bidang teknologi Finansial, real estate, perhiasan, pakaian, dan proyek lainnya Konsep pertama Tuhan Besar Waktu mendirikan Grup Waylands adalah Memenangkan dunia Anggap saja kamu menjawab dengan benar Daniel tersenyum Namun Grup Waylands memiliki total 41 anak perusahaan Dua bulan yang lalu Aku membuka dua perusahaan lagi di Dubai Bergerak di bidang energi baru Kamu Presid Daniel Dalam sekejap semua direktur mulai percaya bahwa yang ini barulah Daniel yang sebenarnya Semuanya berdiri di belakangnya Jarang-jarang Dewi memberi tatapan memuji pada Daniel Sekarang ia baru tahu orang jelek yang dia selamatkan ini Sebenarnya lumayan hebat juga Friska berdiri di samping jendela menatap Daniel dari kejauhan berlinang air mata Ini barulah pria yang dia kagumi Pria yang dia kagumi sepanjang hidupnya Saat kamu kecil Aku pernah mengajarimu Menjadi orang harus rajin dan terus belajar Jika tidak ada pengetahuan Suatu hari nanti akan terkena tamparan Meskipun Daniel duduk di kursi roda Tetapi auranya itu sangat besar Dalam beberapa menit yang singkat Dengan beberapa pertanyaan yang sederhana Dia sudah bisa mengalahkan Billy Membuat Billy tidak bisa melawan sama sekali Samuel marah sampai memejamkan matanya Mengepalkan tinjunya dengan keras Dia sudah tahu sejak awal Kemampuan Billy tidak bisa dibandingkan dengan Daniel Tetapi tidak menyangka bahwa perbedaannya begitu besar Ini benar-benar perbedaan antara langit dan bumi Pantas saja yang satu adalah raja di dunia bisnis Yang satu lagi adalah orang yang tidak berpengetahuan Presiden Samuel Daniel menoleh ke arah Samuel tatapannya sedingin es Sudah merepotkanmu yang ingin mendapatkan grup relance Kamu mungkin tidak bisa menelahnya Perjanjian pengalian saham Sudah ditanda tangani Samuel tetap berkata dengan keras kepala Semua prosedur telah melewati pemeriksaan departemen terkait Meskipun sekarang tidak berhasil melakukan pengalian saham Tetapi sahamnya tetap milik Tidak ada yang bisa mengubahnya Benarkah? Daniel mengejeknya dengan tersenyum dingin Apa kamu tidak tahu? Asalkan pihak polisi menyediakan bukti Membuktikan bahwa orang ini bukanlah Daniel yang sebenarnya Dia menunjuk ke arah Willy Maka semua hal yang dia lakukan akan tidak berlaku Kamu buktikan dulu Baru dibicarakan lagi Samuel perlahan mendekati Daniel mengancamnya dengan suara kecil Kamu harus memikirkan dengan jelas Kamu mau saham atau nyawa putramu Awalnya aku berencana membuat perhitungan denganmu nanti Kelihatannya kamu sudah tidak sabar ingin mati Daniel menyipitkan mata dengan dingin Berani menculik puteraku Kamu benar-benar sudah bosan hidup Hehehe Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Samuel bertepuk tangan Semua pengikut disampingnya mengeluarkan pesel Dan mengarahkan kepada Daniel dengan galak Hari ini di dalam ruang rapat ini Apapun yang dia lakukan semuanya tidak aneh Ini Ini Semua orang terjengang Tidak disangka Samuel berani meminta pengikutnya Membawa pesel ke ruang rapat Dalam sesaat Willy yang awalnya panik menjadi Mendapatkan kepercayaan diri Ayah Rizka buru-buru berjalan kemari Ingin menghentikannya tetapi dihalang oleh pengawal Nyalimu Sungguh besar Apa sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Daniel menatap Samuel dengan dingin Tatapannya membuat orang takut Aku melakukan sesuatu Tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya Samuel mengisap cerutu dengan sombong Presiden Daniel Masalahnya sudah sampai tahap ini Kamu mau melawan Juga tidak ada gunanya Lebih baik menandatangani perjanjian pengalian saham ini dengan patuh Setelah mengatakan ini Samuel pun mendorong tablet ke depan Daniel Langsung berkata Setelah menandatanganinya Istri dan putramu masih bisa hidup Kalau tidak Dia menatap Daniel dari atas ke bawah mengejeknya Sekarang Kamu sudah lumpuh Jika keluargamu hancur dan mati Apa artinya Jika kamu masih hidup? Benarkah? Daniel mengambil ponsel Hendak membuktikan padanya Siapa sebenarnya yang keluarganya akan hancur dan mati? Sialan! Tiba-tiba Dewi menendang kursi Samuel Samuel terjatuh ke belakang Dan terjunggil balik Tumbang di lantai dengan malu Ah! Billy dan Friska tercengang Yang lainnya juga tercengang Masih belum bereaksi kembali Dewi sudah bergegas ke sana Untuk mencengkeram leher Samuel Mengatakan Gigi dan berkata dengan marah Aku Paling benci orang yang melukai anak-anak Waktu itu Melukai Tini Aku belum membuat perhitungan denganmu Kamu berani mengancam orang dengan anak-anak Hentikan! Para pengawal dari keluarga Amirson Semuanya mengarahkan pestul pada Dewi Dewi sama sekali tidak takut Gerakan tangannya malah semakin kuat Para pengawal itu bersiap-siap Mau menembak Daniel buru-buru berseru Masuklah! Tiba-tiba Naomi membawa Sejumlah polisi bergegas masuk Semua polisi mengarahkan pestul Pada orang-orang Amirson Para pengawal Amirson Tidak berani bergerak lagi Para direktur melihat polisi datang Tiba-tiba menyadari Ternyata Daniel sudah mempersiapkan semuanya Sejak awal Dan telah mengatur semuanya Billy duduk lemas di kursi Dia tahu ini sudah gawat Katakan! Dimana anak-anak? Dewi bertanya dengan gelap Krek! Lahir Samuel sudah hampir dicekik Sampai patah dan tidak bisa bernafas Kamu! Lepaskan tanganmu dulu! Daniel bergeser ke sana Dengan kursi roda menarik Dewi dengan cemas Kamu mencekiknya Sudah hampir mati! Binatang ini Pantas mati! Dewi memarainya Sambil melepaskan tangannya Masih menendang Kepala Samuel beberapa kali Kamu! Kamu! Mana pernah Samuel dipermalukan seperti ini Dia marah sampai wajahnya pujat Sekujur tubuhnya gemetar Daniel Kelihatannya Kamu tidak menginginkan nyawa istri dan anakmu lagi Kamu berani mengancam Dewi sekali lagi melompat ke arahnya Dan ingin memukulnya Daniel buru-buru menariknya Tenang!